Kemudian apa lagi? Berhubungan badan suah istri. Membatalkan puasa selain batal, Anda kena denda. Kemudian apa lagi? Berhubungan badan suah istri. Membatalkan puasa selain batal, Anda kena denda. Satu, memerdekakan budak belian. Sekarang budak belian tidak ada, ayah budak retik lulumpatan. Dua puasa, enam puluh hari berturut-turut. Kalau hari ke lima puluh delapan misalnya Anda batal, mulai satu lagi. Karena berturut-turut, makanya jangan macam-macam. Kemudian apa lagi? Keluar darah head. Ini ujian, biasanya lagi bulan Ramadan head keluar jam lima, setengah enam. Makan, tidak makan, minum, tidak minum, puasa Anda batal. Dan ada wajib membayar puasa sehari. Jangan Anda bilang, saya kan headnya jam lima. Gue bayar ah jam lima sampai jam enam, kagak aci. Tetap seharian. Bu, ini ujian. Hampir menjelang maghrib kan, Bu? Prodatang men. Kemudian, kalau misalnya melahirkan, keluar darah nipas. Ini pun membatalkan puasa Anda. Kemudian apa lagi? Gila. Kalau orang ini gila, tidak wajib puasa makanya. Tapi kalau leng, bet, meleng sedikit langsung kesambet. Tadi pagi dia sadar, dia sahur, dia puasa. Siang-siang kampuh gilanya, batal. Kita ngebakalan kampuh, karena bukan orang gila. Kemudian apa lagi? Keluar mani dengan sengaja. Kalau Anda tidur, ngimpi keluar mani, tidak batal. Tapi kalau Anda iseng, ada kerjaan diusapin aja. Misal, keluar mani, batal. Atau ada nonton film yang merangsang, batal. Nah, atau Anda duduk, naik bus, naik kereta. Sebelahnya ganteng banget, ya Allah ibu menghayal. Seandainya laki gue, gue tuker tambah. Misal. Batal. Yang Anda jangan lupa, ada yang membatalkan pahala puasa. Puasa jangan batal, pahalanya rontok. Lima perkara yang membatalkan para puasa. Ngomong bohong. Gibah. Ngadu domba. Saksi palsu. Memandang lawan jenis dengan sahwat. Anda lagi puasa. Suami Anda nanya. Mama-mama uang yang ayah kamsih minggu kemarin. Masih ada apa? Udah habis. Anda bilang habis. Padahal masih ada. Bong tuh. Rontok. Pahalanya. Dua. Gibah. Ngarumpi. Syaanupan. Masa. Nah. Kalau lu rasa ngomongin orang, pahalanya rontok. Yang ketiga, namimah ngadu domba. Hati-hati loh. Dia tuh. Masa Allah depannya baik. Di belakang. Nah, hati-hati. Aduh domba. Kemudian apa lagi? Saksi palsu. Ibu jualan spray, jualan duster. Lu kan bulan bayar tuh. Bulan kemarin. Nengok kesini. Lihat kan waktu gue bayar. Dia kagak lihat. Cuman kemarin dibeliin pisang sisir-sisir. Iya, gue lihat ibu bayar. Pedahal mante. Rontok kepala puasanya. Yang kelima, memandang lawan jenis dengan ser. Ibu lihat cowok ganteng. Lagi jalan moloto. Ampe belok, ditikungan, ampe muter. Tuh. Nih anak-anak. Lihat cewek bohai. Naik beca. Mana ngongkong rohnya. Tuh. Ser. Itu rontok pahala puasanya. Terima kasih. Tuh. Terima kasih.